fun fact ini beneran tuh story ya jadi selama pandemi ini beberapa temen gue itu istrinya hamil efek work from home most probably dan kayak gak mau kalah godox nih ya selama pandemi ini udah melahirkan banyak lighting-lighting baru gue rasa godox work from home juga kali ya intro intro yo, halo masyarakat biasa, gue Rizu welcome to my channel channel kurang populer tapi malas bikin konten intro godox SL60W Best Budget Lighting for YouTubers Ya, gue masih percaya Dan sampai sekarang tetap jadi andalan gue buat bikin konten Walau stok sempet kosong dan harganya sangat luktuatif Tapi sampai sekarang demandnya masih tinggi banget Sampai ada knock off-nya Bayangin coba Nah, berangkat dari larisnya SLCCW Godox mulai lancar mengeluarkan produk-produk baru Gencar banget bahkan Ape nangis dompet gue Gila lo, Dox Tega lo, Dox Mulai dari seri FB Yaitu FB-150 atau FB-150 Kemudian keluar lagi line-up VL Abis itu Godox ngeluarin lagi seri UL Yang completely silent Gak ada noise sama sekali karena gak pake fan Wah Pusing beneran Tadi gue pikir apa Godox bakal ninggalin seri line-up SL ya Apalagi kalau lo mengingat SL-150 dan SL-200 Atau SL-150 dan SL-200 Tuh gak selaris SL-60W Nah, sejurnya sih gue berharap kalau Godox tuh bakal ngeluarin SL-60W Mark II Dan ternyata Ini duluan yang nongol SL-150 Mark II Lo mikir dulu deh Gue gak bisa nampang kalau dulu Nah, di video review gue tentang SL-60W ada yang komen Bang, bandingin aperture 120D tuh jangan sama SL-60W dong Gak Apple-to-Apple tuh Harusnya pake SL-150 Eh, lo denger deh Bener loh Emang iya Agak Apple-to-Apple Tapi Gue udah capek banget bandingin aperture 120D dengan budget lighting apapun Udah deh, aperture tuh bagus men Titik Mereka tuh gak bakal ngasih banderol harga 12 juta Kalau kualitasnya sama dengan lighting 1,5 juta Jadi please Jangan kasih tag SL-150W Mark II ini dengan The aperture 120D killer Gak Lampu ini bikin gue sedikit bingung Udah, sedikit doang bingung deh Positioningnya dimana ya Mengingat selisih harganya yang cuma terpaut 500-700 ribu dengan seri VL Jadi tanggung ya Tapi udah deh Kita unboxing dulu ya Sorry, unboxingnya gak pake overhead Kali-kali ganti lah kan Jangan sama semua video Pertama tentu saja ada kitab-kitab Dan warranty card Yah, gak bakal lo baca deh Tentu saja ada lampunya Pintar ya Nah, ini dia kan Lampunya Kemudian ada Standard reflektor Yang sudah direvisi sejak seri FB150 deh kayaknya Klaimnya sih reflektor ini bisa bikin output tuh lebih kenceng Lebih fokus Dan tidak terlalu lebar Jadi beda nih sama yang versi lama Lihat deh, ada patternnya gitu Ada kabel Biasa Kalau gak salah panjangnya 5 meter Dan ada remote Yang agak beda nih sama yang lama Ini Katanya gak harus fokus gak? Kalau gak salah ini frekuensinya beda dengan remote yang lama Jadi lo gak bisa pakai ini buat lampu-lampu yang lama Dan lo gak bisa pakai remote lama Buat dipakaiin ke seri Mark II ini Oke, singkren dulu deh Bentaran baru nih Gak pura-pura baru Nah, dari package tadi kita udah tahu nih Perbedaan jelas antara seri SL series ini dengan VL series SL150 Mark II ini sama persis dengan SL150 yang lama dan SL60W Yaitu paket ekonomis Kalau di VL series kita dikasih carrying bag Kalau di sini gak ada Jadi, either lo musti beli carrying bag Atau lo bikin custom Kalau gak, lo musti masukin lagi ke dusnya Kalau lo mau bawa-bawa pergi Kedua, perbedaan SL150 Mark II ini dengan VL series Itu power controller-nya, men Di sini power controller-nya masih built-in Di body Jadi gak kayak VL series Itu udah kepisah Mirip-mirip sama Aperture 120 di Mark Nah, balik bandingin lagi sama Aperture Personally, gue lebih suka model built-in kayak gini sih Karena lebih ringkas dan lebih apa ya, gak ribet Gue tinggal colokin kabel doang Ke body-nya, udah Langsung ke listrik Gak kayak yang ada power controller-nya di luar gitu Jadi kayak, apa gede Kayak batu bata Lalu harus ngegantung di light stand gitu Wah, gue gak doyan dia gitu-gitu Lagian, ada remote juga Tapi di lain sisi controller VL series itu Ada mounting buat bateri V-mount Jadi lo bisa pake outdoor tanpa harus nyolokan ke listrik Tinggal lo pasangin bateri V-mount Udah, bisa lo pake dimana aja tanpa harus nyolok Makanya nama serisnya VL Karena ada mounting VL-nya Coba kalau bisa dipake Naki Kering Mungkin serinya AKL Gue pribadi sih, gue gak merasa perlu fitur V-mount Karena ya lampu ini bakal ada di studio terus-menerus Jadi gak bakal gue bawa keluar Lagian, bateri V-mount mahal men Sebiji bisa 2 juta Nah, buat detail perbedaan teknis dari masing-masing series Lo bisa liat di videonya Gerald Undone Dia udah dibahas nih semua Dari seri FB, VL, dan SL yang baru ini Dari segi build quality, men Godox bikin improvement yang cukup bagus menurut gue Jadi selain desainnya yang sleek Dan look professional Dan sangat kinian, up to date Lata-lata lampu sekarang kayak gini sih Bodinya juga dari metal Jadi, bisa liat dari depan sampai belakang sini Itu metal Very sturdy, kokoh dan kuat Terus, badian belakang ini masih plastik Untuk back panelnya Tapi gak masalah ya But, yes, it's quite heavy Berat, man Konsekuensi dari controller yang tidak terpisah Atau built-in kayak gini Ya, kalau gak mau bodinya pasti jadi berat Dan bentuknya juga lebih gede Kalau lo bandingin dengan VL series yang Sedikit, lebih pendek Gak sedikit sih Banyak lebih pendek Dan lebih enteng Jadi, be cautious Lo butuh light stand yang cukup kokoh Apalagi kalau tambahin modifier Udah, doyong ntar deh Untuk yoke-nya tuh lumayan kokoh Ini metal, man Desainnya juga berubah Dan mirip dengan aperture 1 Semuanya di sini Ya, gue rasa Sekarang rata-rata lampu itu Yoke-nya udah kayak gini semua ya Menurut gue, gue lebih prefer Yoke kayak gini Lebih fleksibel Dan lebih mudah buat lo Tilt down and tilt up Terus, satu lagi itu Dengan sistem yoke kayak gini Mounting-nya bisa lo Pasang kayak gini juga Tuh Good job, Godox Untuk mount modifier-nya sendiri Godox tetap setia pake Bowons mount Dengan sistem kunci baru Yang lebih enak Buat lo pasang dan lepasin Modifier See, so Easy, sangat mudah sekali Dengan kunci yang gak ngerepotin lo Jadi tinggal lo geser gini Gue ngelepas Nih ya Buat lampu-lampunya suka ngasih mounting aneh-aneh C'mon lah Bowons mount tuh udah universal banget Ketalan banget sih lo Mau jualan produk sendiri Bagai-bagi rejeki Nampi bos Untuk letak fan-nya sendiri tuh Ada di bagian bawah Satu buah fan berwarna kuning Yang sangat menyolok Gue suka banget nih Dan sangat mengingatkan kita pada Desain fan-nya Aperture 1 Ini satu improvement terbesar yang dibuat oleh Godox Untuk lampu SL-150 Di Mark II ini Godox memperbaiki Fan noise SL-150 terdahulu Yang katanya sangat mengganggu Dan sangat kenceng Disini Godox udah ngasih Fan yang jauh-jauh lebih adem Dan kalau menurut lo masih kurang silent juga Mereka punya fitur baru kan Kenang aja Jadi Kalau nyalain Dan menurut lo ini noise terlalu tinggi Yang di telinga gue Sebenernya gak kedengeran apa-apa Kenang aja Gue tinggal tekan tombol ini Fan-nya mati Gak ada noise Kalau lo masih denger ada noise juga Ketika fan-nya udah mati Buruan perisa ke THT Tapi Konsekuensi dari fitur ini adalah Lihat deh sekarang Gue di 60% Dengan kondisi fan nyala Ketika gue matiin fan-nya Yep Power-nya Menurun Kurang lebih 40% dari full power Jadi Ya kurang lebih setara dengan SL-60W full power Cukup kuat kok Oke Karena udah keburu Gue tunjukin back panel-nya Kita bahas ya Sini ada dimmer Seperti biasa Ya lo tau lah Sama kayak SL-60W dan lampu-lampu lainnya Terus increment dimming-nya juga linear Jadi Output power-nya itu Dari 1% ke 1% lainnya itu Gak jumping sama sekali Smooth Linear Back panel-nya juga sekarang lebih oke Dengan LCD yang menurut gue Lebih jelas sekarang Kemudian ada channel buat remote Dan ini ada satu fitur gimmick menurut gue Yaitu FX FX bisa lo nyalain dengan tombol ini Bisa lo pilih Ada 8 pilihan FX Jadi kalau lo butuh FX-FX tertentu Buat konten lo Atau mungkin film pendek Lo bisa pake Ada apa aja ya Gue lupa Nanti gue baca deh Ini ketauan nyontek Ya ada storm Ada lightning Ada TV Ada broken bulb Something like that Gue sih Gue gak pake gini-ginian Satu lagi improvement Yang dibuat Godox di lampu SL-150 Mark II ini adalah CRI dan TLCI-nya Kalau sebelumnya di Godox SL-60W CRI-nya itu berkisar antara 93 dan TLCI 95 Nah di SL-150 Mark II ini CRI-nya bisa up to 96 dan TLCI-nya itu 95 So yang artinya warna itu lebih akurat Cuma menurut reviewer youtuber luar Itu katanya sih Agak sedikit casting warna magenta Tapi gak terlalu parah dan Ya gak terlalu mengganggu Gue gak punya alat buat ngetesnya men Jadi ya Kita nerut aja ya Apa kata mereka Caya deh Oke sekarang kita bahas power outputnya 150 Watt Menurut review lagi nih Katanya sih power outputnya itu Bahkan setara dengan aperture Aperture lagi Aperture 300X Perlu gak sih power segede itu Setelah gue pake SL-CTW berbulan-bulan Well untuk video konten Talking head kayak gini It's more than enough Lebih dari cukup Lebih dari cukup Tapi ada momen-momen dimana gue butuh Power source lighting yang lebih gede Misal kalo gue shooting buat slow motion Let's say lu shooting slow motion Di 120 frame per second Yang otomatis lu perlu shutter speed Yang lebih cepat Let's say mungkin 1 per 125 Atau 1 per 250 Yang artinya Gambar lu pasti under Ya solusinya naikin ISO Atau lu gedein dia pragma Kalo kemampuan kamera lu low light Yang cukup bagus sih Ya naikin ISO gak masalah But in my opinion Gue gak mau pake ISO yang terlalu tinggi I prefer clean image Kondisi kedua Yaitu ketika lu butuh Float light Yang lebih besar dari 60 watt Let's say mungkin lu bikin video interview Atau podcast Dengan 2 Atau 3 4 5 orang Atau mungkin ketika lu Perlu illuminate Orang full body Secara merata Atau lu perlu Perlu memberikan flood light Untuk ruangan Secara merata Kalo token gini sih Mostly kita perlu Apa ya Nembakin cahaya Approximately half body lah Setengah badan gitu Dengan fokus mungkin lebih ke muka Tapi gimana kalo lu perlu Take gambar yang full body gitu Dan lu perlu nerangin semuanya Mungkin kalo objek lu Hanya 1 orang Masih bisa diatasi Tapi gimana kalo 2 3 4 orang Atau bahkan crowd Gua rasa 60 watt Gak cukup powerful Ketiga ya Logically Buat long term sih 150 watt Jauh lebih fleksibel Lo Punya watt gede Kalo lu butuh cahaya kecil Tinggal dimming aja Tapi kalo lu punya lampu Dengan watt yang kecil Lu butuh power yang lebih gede Gimana yang gede ini Bokam airot Oke sekarang kita tes Powernya ya Bokam airot Bokam airot So Terus gimana dengan consnya Well Hampir gak ada sih Menurut gue Kalo gue boleh sedikit Nitpick Ya Mungkin dari segi berat Karena lu butuh Light stand yang cukup kokoh Kedua Gak ada carrying case Kayak BL series Terus yang ketiga Mungkin kayaknya Harga men Kalo lu beli di official Godox store Itu Kisaran harganya itu 4,7 sampai 4,8 juta Ya Gak murah Tapi kalo lu mau beli Yang non garansi resmi Bisa lu dapet Di range harga Itu insanely Variatif sekali Bahkan ada yang Bisa sampai harga 4,8 juta Bahkan ada yang 3,5 juta Amin Gue sendiri beli di official store Karena dengan lampu harga segini sih Gue perlu garansinya Dan lebih terjamin juga Keaslin barangnya Top deh Godox official store Jadi konklusinya Once again Godox bikin produk yang bagus Yang di kelas 150 watt Ini masih masuk kelas budget Bener Panjutan gak murah Gue tau Tapi lo cek deh Lampu 150 watt Di pasaran harganya berapa Dan gue gak sabar Apakah mereka akan Ngeluarin Godox SL60 Mark II Wah Bayangin Terus apakah lampu ini Akan jadi one of the most popular Budget lighting for youtuber Gue rasa sih enggak Karena di harga segitu sih Buat pemula masih cukup mahal Kecuali lo pemula di youtube Dan lo udah gede di tv duluan Mungkin lampu ini akan lebih populer Di youtuber-youtuber Menengah yang udah mulai Upgrade gear Atau di kalangan profesional Yang butuh lighting Dengan power yang lebih kuat Dengan budget yang Ya lumayan terjangka buat kantong Jadi selama Godox SL60 Mark II Belum ada SL60W Tetap akan menjadi The most wanted budget lighting For youtuber Dan apakah lampu ini Bisa menggeser posisi Aperture 120B Ketau Males gue bahasnya Oke juragan Sekian video review kali ini Silahkan di like Kalau kalian suka Kalau gak suka Silahkan tekan dislike dua kali Silahkan di komen di bawah Silahkan di share Dan silahkan di subscribe Jika mampu Rizu out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh